Aplausos Aplausos Bersuju kemana Allah Bersyukur sepanjang matuh Setia namat ungu Setia namat ungu Dirik oleh amatnya Alhamdulillah Masyukurillah Terima kasih Padamu ya Allah Kau jadikan Kami saudara Kita dalam kebersamaan Alhamdulillah Masyukurillah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan Kami saudara Kita dalam kebersamaan Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Sepanjang waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Luar biasa Apa kabar semuanya Apa kabar semuanya Baik Baik Sungguh luar biasa Eh tapi teman-teman Ada gak yang terbaik Mengatakan baik Ketika ada Siapa saja yang mengatakan Eh apa kabar Ada gak Ada yang terbaik Yang terbaik dari Jawaban baik Ada gak Ada gak Tapi sih sebenarnya ada Ketika ada yang mengatakan Apa kabar Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Setuju gak Coba Ya kan Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Apa kabar semuanya Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Hapir Allahu Akbar Buat tangan yang mulia Baik Dikasih waktu satu jam Atau Boleh Satu jam ya Nanti sesi kedua Begitu juga Baik Alhamdulillah Herobil Alamin Eh Kita Bisa melihat Sinar matahari yang bersinar Betul gak Kita bisa merasakan Angin yang berhembus Walaupun dikit Betul gak Patutkah kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita Patut ya Tentunya Puja dan puji syukur Disatukan hanya kepada Kepada Allah Salawat dan salam Semoga terjurah kepada Junjunan Nabi besar Pemimpin Ahirul jaman Siapa? Nabi Muhammad SAW Betul? Karena Beliulah Ketika Kedelapan Menerba dunia ini Ketika kita tidak tahu Eh Alhamdulillah Rasulullah datang Eh Aku jadi bisa baca Eh Aku jadi mengenal dunia Betul gak Betul gak Betul 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 Karena Kita Punya Pedungan hidup Karena kita Apa? Apa? Al-Quran Itulah Nah Kita jadi terang Beneran Kita mengetahui Biarlah Karena Sejarah Diturunkan Al-Quran Oleh siapa? Dan Kesiapa? Ada yang tahu? Hah? Jangan ada yang goden Ya Ada yang tahu gak? Jangan sampai Jangan sampai goden Ya Al-Quran Diturunkan Oleh siapa? Yang menerimanya Siapa? Kepada manusia Kepada manusia Tentunya ya Diturunkan Oleh Allah Diberitakan Oleh Allah Siapa nih Yang harus datang? Wah Malaikat? Jibril Ya kan Akhirnya Kita terselamatkan Itulah perdomaan Hidup kita Betul? Sipulnya Tentang lagi Sekali lagi Yang semangat Lanjut Ada kata Tak kenal Maka Tak ahruk Betul ya? Jadi kita kenalan Kita kenal Maka Tak ahruk kita Kenalan Jadi Perkenalkan Nama saya ini Rian Hamza Siapa? Rian Hamza Ya Karena di dunia cerita Di dunia dongeng Biasa dipanggil kakak Walaupun bejenggor Ya walaupun agak sedikit agak kubisan Biasanya Seminggu sekali kubisnya dipotong Ini belum Biasa dipanggil Kak Rian Siapa? Kak Rian Apa? Kak Rian Apa? Kak Rian Apa? Kak Rian Apa manggil-manggil? Terus Fokus Fokus Jadi Tadi kan siapa Udah pasti Apa? Kak Rian Apa lagi? Apa lagi nanya terus Baik Dan Penamping hidup Eh penamping hidup Maaf maaf ya Tidak ada LGBT Itu Haram Sekali Kita kalau lapisan Begitu Tau gak? Ya kan? Kita lagi marah tuh Kita lagi diserah Oleh kaum-kaum Gionis Ya kaum-kaum yang memang Anti terhadap Islam Ya kan? Keluarlah LGBT Gitu Udah ada pelajarannya disini Tentang LGBT Ada gak? Belum Tad Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit ya Gak apa-apa ya Gitu Jadi Kita harus mengatakan Berani Haram Terhadap LGBT Siap ya? Walaupun kita punya Hak asasi manusia Ya kan? Tapi kalau sudah menyimpan Berarti itu Sudah keluar dari kodraknya Yang Allah berikan kepada kita Betul? Betul Kak Udin Wai Boleh tepuk tangan Ya malus karena Kita Kita Kelahirannya Sayatnya asli Di Papua tuh Itu di daerah Bandung ya Ya Kak Udin dari Jambi Tapi Pasti handia Ngomong bahasa Sunda Kalau di Bekasi Bagian ya Hah? Disini Bagian 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 Ya Orang ada Anda Baik Baik Kaudin Kita Tema hari ini Ya kan Disini Tentang Palestina Kemarin mungkin dari Kru kerabat kerja Kami KNRP Mungkin ada Nonton film Atau layar-layar Yang sudah di Ikuti Sama sahabat teman-teman Semua tentang Palestina Nah sekarang Giliran kami Untuk Menceritakan tentang Palestina Lewat Cerita Dungen Gitu Di sikat kami punya Julukan Kado Islami Apa itu Kado Islami? Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu Jangan kemana-mana Masih Heee Nah Ini biasanya Suka nonton nih Sahur-sahur nih Ya Itu pasti pengakutnya Itu sulit dong Itu sulit Ya udah Teman-teman Kita harus bangga Punya alma mater Kita itu dimana Disini itu? Di Kordova Dimana? Kordova Iya Lengkapin Sekolah apa Terus Ya Baik Cerita akan berlanjut Tetapi Jangan kemana-mana Masih Dini 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 Terima kasih Kaudin 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 udah kenalkan Nama temen saya Nama temen kamu Iya Saya Ya Satu lagi ada kan Oh iya Mau tahu temen saya mau Apa panggilan satu lagi Kaudin Masih ada Panggilan sekarang Ya Kita panggil Cara panggilnya gini Kaudin Temen Karian Satu Dua Tiga Temen Karian Sini dong Sini dong Sini 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 Lihat ke kiri Wih Itu kanan tuh Iya Ya kalau Karian udah pasti kirinya di sini Ayo mana yang salah mana yang benar Ayo lihat kiri mana Ada Ada Yaudah lihat ke kanan Lihat ke depan Temen Karian Karian Malah Temen Kariannya ada di sini Iya ini nih Dia mau ber-mic up dulu nih Make upnya yang saki Baginya yang sari juga Ini nih temen-temen Temen Kak Rian Yang senantiasa menemani Kaudin udah kenal apa ini Tenang-tenang jangan diomongin Jangan dihilangin Iya kita kenalkan namanya ada Ya udah Ini laki apa perempuan? Kau tau kamu ini perempuan Dilihat dari apanya? Dari jilbabnya Terus berpakaiannya Yang longgar-longgar, betul? Ada pitanya Ini tuh bukan perempuan Biasa kalau perempuan Ciput Ya itu dah gitu ya Nah Alhamdulillah kalian udah kenalan Nama temen kalian ini Dia tadinya itu non-muslim Nah sekarang menjadi musliman Eh sebelumnya kalau mau pindah ke agama lain Sebenarnya apa ya? Apa? Iya Kemarin juga karyat nonton Orang yang dateng-dateng Alhamdulillah Langsung jadi muslim Puasa hulu ya Nah ini juga begitu Tapi sama karyat Kan gak ini ya Gak ada mangrove-nya ya Alhamdulillah Tapi kan ini boneknya Iya Kita kenalkan namanya adalah Tuh aku Oh gak mungkin akan memperkenalkan diri Iya dong Nah si Yaudah silahkan namanya siapa Baik ya Ya Siapa namanya Siapa namanya Iya Iya Yaudah Eh Kaudin Eh dia mau disikir Katanya dia masih punya temen Oh Kamu mau perkenalkan temennya Iya Wey Kaudin mau tau temen dia? Iya Mau? Temen mau? Kita panggil Temen Rebecca Temen Rebecca Sini dong Sini dong Sini 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 Aduh Lainya BK nya kemana? Reboha Mangga ke mana lagi? Ilham dia Rebecca Mangga ke mana lagi? Lainya Ini siapa Kaudin? Tidak Siapa Sini Ada biru ya? Tidak Tidak Ada keluar Eh kamu siapa? Oh Aduh Tapi ngomong-ngomong si Hebekan kemana Ada yang tau gak Dimana Di bawah Kita cari di bawah Dimana Di balik Di balik Iya di balik Diputer-puter dong Oh di balik Oh kita cari Si Hebeka itu ternyata ada di balik Oh disini Oh disini Oh gitu yaudah Coba lagi Kita panggil Hebeka Hebeka Sampai 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 Waduh Sampai 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 Di balik Tadi Gini-gitu Gak ada juga Wah Jangan-jangan dia tidur kan Pempat pisauan semalam Oh iya Pisauan semalam Ngantuk kali ya Katanya kan mau denger cerita si Hebeka juga Iya Panyol Ya udah kita panggil Cara panggilnya gini deh Ya kan Hebeka 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 Sini dong Sini dong Sini Sini Yuk kita belajar Yuk kita belajar Yuk kita mengeji Yuk kita mengaji Yuk kita berbakti Yuk kita berbakti Yuk kita peduli yuk Yuk kita peduli yuk Sip Rebeka Wih kok masih padam lo boleh tepuk tangan yang beriak baik Rebekah si Rebekah mengajak untuk selalu mengaji peduli berbakti kepada siapapun betul ya betul Kakudin Rebekah mau dengerin cerita kita mulai denger cerita ya siap ya ya Kakudin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mungkin lewat sahib lewat lagu adek-adek udah tahu Palestina kan Palestina adanya di mana sebelum kalian cerita tentang Palestina akan membuahkan sebuah lagu tentang Palestina pengantar cerita ya 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 Apa yang telah terjadi Begitu tak ada pada mereka Palestina, Palestina Tanah dan air mata Jadi saksi bagi mata dunia Palestina, Palestina Tanah dan air mata Jadi saksi bagi mata dunia Menangkan kecil berlari Menikmati kita dunia Tapi apa yang telah terjadi Begitu tak ada pada mereka Palestina, Palestina Tanah dan air mata Jadi saksi bagi mata dunia Palestina, Palestina Menangkan kecil berlari Jadi saksi bagi mata dunia Jadi saksi bagi mata dunia Menangkan kecil berlari Palestina Berlari rupa Tidak seharusnya Kau bantu senjata Sama sekarang Jangan lupa Tidak seharusnya Tidak seharusnya Wahai pembasan, sudah kita biarkan mereka tersenyum di atas tanahnya. Baik, kita akan menjelajah ke negeri Palestina. Di Palestina, sama halnya di Indonesia sedang menjalankan ibadah selama. Itu ibadah kuasa, betul? Tetapi apa yang terjadi ketika kaum Zionis di Palestina? Mereka tak mengenal apa itu kuasa. Mereka tak mengenal apa itu perdamaian dunia. Mereka tak mengenal anak kecil, orang tua, kakek-kakek nenek-nenek. Apalagi anak muda yang semangat untuk berjihad. Mereka kaum Zionis tidak mengenalannya. Siapa saja yang membangkan, siapa saja yang akan berlawan, di bawangnya. Suatu hari yang cerah ceria. Di malam nempak, bintang gemintang. Sebut saja namanya Yusuf. Siapa? Yusuf. Sedang Tadarus membaca Al-Quran. Dia menyendiri di rumahnya yang sudah korang-korangda. Karena kekejaman kaum Zionis yang selalu menyerang tanpa huti. Allah membantu tidak mahat, tidak hancur. Meledak di atas, Yusuf hanya melihat. Masya Allah, subhanallah, Allah wabbar. Aku melihat. Bintang ke bintang, Allah memberikan semuanya. Yusuf bahagia. Yusuf tidak ada kata takut, gentar. Karena dia punya pendongan hidup. Yang akan menyelamatkan dunia akhirat. Pendongan hidup Yusuf tidak ada lain dan tidak ada bukan ada Al-Quran. Betul? Ketika lihat rentetan senjata, Yusuf ibaratkan kalau di Indonesia itu petasan. Iya. Walaupun pada dasarnya petasan itu dilarang. Betul? Tapi kamu suka main terus ya? Iya. Sebelum kamu hancur tangan, gak bakalan berhenti untuk petasan. Tidak usah. Yusuf Menjalankan sahur bersama ibunya. Kemana kah ayah Yusuf? Sudah ditinggalkan lama untuk berapa orang melawan kaum Jionis? Apakah sudah meninggal mati dalam mati sahur? Yusuf. Yusuf dan ibundanya tak tahu. Karena Yusuf dan ibundanya sudah memasahkan diri hanyalah kepada Allah. Dan tentunya Allah yang akan menyelamankan. Betul? Betul. Dan terdengarlah suara ajaran sungguh. Allah ma'akbar. Allah ma'akbar. Yusuf bergegas untuk pergi ke mana? Masjid. Ke masjid. Setelah memberi salam kepada ibundanya, Yusuf berangkat ke masjid. Apa yang terjadi? Masjid pun leluh-lelantang. Hanya lihat puing-puing saja. Tetapi Orang-orang di daerah itu di tempat Yusuf Tetap semangat pergi ke masjid Walaupun masih tinggal puing-puing. Yang terpenting Bagaimana caranya bisa menghadap Allah Tidak takut dengan gangguan Apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi kalau kita? Wah hujan gede kak Enggak ah Tampak basah Padahal mau pergi ke masjid Iya? Tetapi Yusuf tidak gentar Dengan terdengar suara Renketan senjata Yusuf berjamanah Bersama para orang-orang tua Yang ada di sekitar Tepat Yusuf Di Palestina itu Yusuf menjalankan Ibadah Solat suhu berjamanah Dengan khusyuk tentunya Ketika senjata berdugi di mana-mana Sang imam tetap Pada pendiriannya Jabakah di belakang pun begitu pula Tak gentar Menghadap Lawan Karena lawan sesungguhnya Adalah Napsu Setor Pajar pun menyingsing Yusuf Kembali berkumpul bersama Ibu hendanya Jangan kaget lagi Yusuf sudah siap-siap Untuk pergi Kemana Pergi ke sekolah Salah terkata Yusuf pergi ke sekolah Siap-siap Kembali Mengucapkan salam Assalamualaikum Bucat Mau ke sekolah Di tengah perjalanan Ketika Yusuf Berangkat ke sekolah Ketika Yusuf